Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini tepatnya di hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan monetization ya atau agar kita ditinjau ulang kalau kita bicara soal channel youtube pasti para youtuber atau jauh kita yang suka sekali memainkan video pasti ingin ya videonya itu ditonton orang seolah-olah itu juga menghasilkan uang nah disini setelah sekian lama saya menunggu keputusan dari YouTube tentang monetize atau monetisasi channel YouTube saya berikut pagi ini saya mendapatkan kabar yang tidak bagus karena ternyata pengajuan saya itu ditolak kenapa kau bisa ditolak karena sejauh ini saya juga tidak begitu paham dengan sebenarnya apa sih yang dilihat YouTube terhadap channel kita tapi kita akan kulik channel saya ini dan kira-kira apa penyebabnya sehingga channel saya ini tidak di di ACC untuk monetisasi Oke sekarang kita masuk saja ke channel YouTube ya disini ketik aja www.youtube.com enter kemudian silahkan kita masuk ke bagian ini logo channel kita kemudian masuk ke Creator ya Creator studio nah pada saat kita masuk ke Creator studio atau di panel khusus Creator studio langsung YouTube memberikan ini ada warna biru tulisannya adalah unfortunately your channel wasn't approved for monetization monetization ya ini learn more learn more kalau kita ingin tahu kenapa alasannya ya kita klik aja learn more mudah-mudahan nanti kita paham betul ya terhadap apa yang disampaikan oleh YouTube nah ini kalau kita ingin belajar lebih jauh kenapa kok sampai ditolak kemudian kita close saja kemudian kita lari-lari ke channel ya di channel ini nah di monetization tadinya itu kan under review sekarang bunyinya masih not enabled nanti kita bisa enable for monetization kita klik enable nah disini kita di kasih tahu tentang apa yang YouTube berikan kepada kita monetization account status currently ineligible for monetization unfortunately your channel wasn't approved for monetization sangat sekali channel Anda tidak bisa diuangkan begitu ya you can reapply to join YouTube partner program in 30 days in on Agust 1st 2008 jadi kita bisa mengajukan lagi program ini pada awal Agustus tahun 2018 here's why your channel wasn't approved for monetization ini kenapa channel saya tidak disetujui untuk monetize monetisasi ya kita klik nah ini alasannya duplication nah duplication in most cases you can upload someone else content unless you get permission first jadi dalam banyak kasusnya di channel saya ini anda tidak bisa upload hasil karya atau konten orang lain kecuali mendapatkan izin remember it is not enough to credit the content owner or state that no copyright infringement is intended jadi tidak hanya cukup memberikan kredit nama dan lain sebagainya misalnya lagunya ini ini bla 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 gitu here's are some types of content that are subject to copyright jadi ada beberapa yang mengacu kepada hak cipta yang pertama audio visual work like TV show and movies jadi audio itu tidak bisa dimasukkan ke dalam channel YouTube kita ya apalagi yang sudah dibuat hak cipta sound recording and music composition ya musik komposisi kita ini ada apa namanya ada yang mirip ya atau musik yang rekaman musik itu tidak bisa visual and written works tampilan gambar atau apa karya karya-karya yang lainnya termasuk lukisan poster article and books itu tidak boleh dramatic work such as play and musical nah tentang apa namanya hasil karya seperti drama dan video game and computer software jadi tidak boleh ini alasannya ada duplication jadi saya ini memang sih karena pekerjaan saya itu video shooting kadang saya mengambil gambar dari panggung saya upload dan ternyata itu kena hak cipta padahal tuh musik dari panggung gitu ya kemudian di bagian bawahnya ada muncul what's not being assessed apa sih yang tidak di apa yang tidak akan dipertimbangkan oleh YouTube yang pertama our aim is create an environmental in environment that fair for all creators we are not looking at thing like jadi mereka tuh tidak akan melihat seperti how unique your channel is seberapa unik channel anda ini tidak tidak apa tidak akan jadi diakses sama YouTube tidak seperti ini dia nggak peduli how unique your channel is channel ini terunik atau tidak dia nggak masalah how political your channel is bagaimana tentang politik sexual orientation or gender identity tentang jenis kelamin atau gender identitas dia itu tidak diakses artinya tidak jadi pertimbangan the popularity of your video atau popularitas dari video kita how often your upload videos seberapa sering anda meng-upload video and your engagement with fans dan seberapa dekat anda dengan fans anda jadi ini tidak masuk ke dalam kriteria kenapa apa di oleh YouTube itu tidak masuk ya kemudian to get your channel approved next time kalau misalnya kita channel saya ini ingin di approve lagi di waktu yang kedatang kita bisa melakukan beberapa hal yang pertama review the rules kita harus tahu ya apa sih peraturan peraturannya yang ada di YouTube kita bisa ini cek di sini di YouTube monetization policies keep it real avoid uploading content that belong to someone else jadi tetap harus yang nyata buatan kita sendiri don't pay to increase views count like subscriber jadi kita jangan membeli untuk menambah jumlah penonton menambah jumlah like atau subscriber reapply when ready take your time and make sure everything looks good you can reapply after August 1st 2008 jadi setelah 1 Agustus saya masih bisa mengajukan lagi makanya nanti di channel saya ini saya akan coba untuk apa ya untuk melihat-lihat video-video mana yang nanti harus saya hapus karena ini termasuk dengan tadi ini alasannya ya duplication oke itu saja jadi untuk para YouTuber mengapa kok tidak di ACC oleh YouTube jadi kita udah paham betul apa masalahnya jadi disini kita juga jadi clear gamblang dan mudah-mudahan untuk para YouTuber yang lain yang sedang menunggu itu nanti bisa sabar ya oke demikian informasi dari saya salam sukses untuk para YouTuber dimanapun anda berada dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh